Kita mungkin sudah banyak tahu tentang otak, organ yang berada di kepala, berfungsi untuk mengontrol semua fungsi pada tubuh, pikiran, dan refleksi dalam tubuh. Namun, tahukah Anda, perkembangan ilmu pengetahuan mengungkap sebenarnya manusia memiliki otak kedua yang berada di perut. Penelitian menemukan hubungan antara saluran cerna dengan otak. Makanan yang kita makan dan bakteri yang ada dalam saluran cerna cukup kuat mempengaruhi perilaku manusia. Seperti contohnya, kalau perut kita sedang lapar atau tidak beres, maka otomatis pikiran dan mood kita pasti akan berantakan juga. Selain itu, penelitian juga menjelaskan bahwa otak membutuhkan energi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi, sistem saraf memberi dan mengatur kinerja saluran cerna, sedangkan saluran cerna memberi nutrisi untuk perkembangan otak. Dan sebaliknya, kelebihan lemak dapat menyebabkan kemampuan otak menyusut. Setuju ke Anda dengan hal ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!